Cornelis de Houtman adalah pelaut dagang Belanda yang memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Hindia Timur. Cornelis lahir pada tahun 1565 di Gouda, Belanda Selatan. Cornelis memiliki adik laki-laki bernama Frederic yang lahir pada tahun 1571. Pada tahun 1592, Houtman bersaudara pergi ke Lisbon, Portugal. Mereka datang sebagai pedagang sekaligus untuk mengumpulkan informasi mengenai pulau rempah-rempah yang ada di Hindia Timur. Tetapi karena dicurigai sebagai mata-mata Belanda, yang mana saat itu adalah salah satu daerah di bawah kekuasaan Spanyol yang ingin merdeka, mereka akhirnya ditangkap. De Houtman bersaudara akhirnya dibebaskan dan kembali ke Belanda pada tahun 1594. Saat itu, informasi mengenai peta dan rute ke Hindia Timur sudah didapatkan oleh beberapa pedagang Belanda yang membentuk sebuah perusahaan dagang yang bernama Kompagni van Verre. Terima kasih telah menonton!